Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada bahasan kali ini, kami dari tim IT Computer akan membahas mengenai pembagian berbagai macam bandwidth dengan menggunakan QWIS Oke, langsung aja kita buka untuk winbox nya Oke, seperti ini, lalu setelah dibuka winbox Langsung aja kita aktif di bagian QWIS Setelah itu, langsung ya kita klik di bagian QWIS ini Tanda add, seperti ini Saya akan coba buat untuk pengelompokan Maka disini pertama saya akan buat untuk parent nya terlebih dahulu Saya kasih nama aja ya, parent all Lalu disini untuk target nya Nah, untuk target nya kita bisa memberikan target untuk di ethernet kedua Jika kita tidak tahu berapa IP nya Maka bisa kita klik pada bagian IP Yaitu IP address Nah, disini kita lihat Saya sudah memberikan nama untuk interface nya adalah LAN Kalau belum memberikan nama, maka default nya biasanya disini adalah ethernet 2 Ya, ethernet 2 Dengan alamat network nya adalah 192-18880 Ini mesti default Oke, setelah itu Setelah kita tahu Kita klik disini 192-168-18880 Oke Lihat disini slash 24 Kenapa slash 24? Karena saya menggunakan default subnetting Yang mana nanti client nya akan mengalamatkan dengan alamat 255-255-255.0 Pada bagian subnet semua Untuk list 10 isinya Oke, untuk list 10 isinya Saya bisa kosongin terlebih dahulu Oke Untuk maksimum limit nya Maka saya berikan maksimum limit bandwidth di jaringan kita Contohnya disini saya akan kasih Misalnya contoh 10 M Seperti itu 10 Mb Ini maksimum bandwidth secara keseluruhan Lalu kita oke aja Nah, setelah itu kita akan lihat disini ada fair on all Setelah kita akan coba buat turunan untuk fair on all ini adalah Seperti ini misalnya contoh aturan Aturannya saya akan buat aturan baru Misalnya saya tulis disini adalah IT Computer Setelah itu Untuk target nya masih sama ya Berapa alamat web dari IT Computer.com Maka bisa kita ketahui alamat IP nya dengan menggunakan CMD Maka ini saya bisa ketik misalnya adalah NS Lookup Maka kita akan dapat alamat dari IP yang akan kita tuju Yang akan kita bagi Jadi nanti ketika user browsing alamat ID Computer Maka dia akan diberikan dengan alamatnya misalnya sebesar 2 Mb Jadi jangan melebih dari parent ya Jangan melebih dari parent 2 Mb Lalu disini di bagian untuk limited nya masih sama saya isi 2 Mb Saya isi 2 Mb Lalu disini 2 Mb Untuk parent nya kita masukkan ke dalam parent all Seperti ini oke Lalu kita coba apply aja ya Nah disini kita lihat misalnya belum turun disini Maka bisa kita mainkan pada bagian tanda crash Ini kita klik aja tanda crash nya biar keliatan untuk turunannya Nah seperti itu ya Jadi IT Computer Aturan dari IT Computer nanti akan masuk ke dalam parent all Seperti itu Lalu saya akan coba turun lagi Saya akan coba turun lagi menggunakan tanda atas Nah disini akan berlaku untuk misalnya contoh adalah Ini kita seluruh Seluruh jaringan Seluruh jaringan Kalau tidak saya kenapa seluruh Seluruhnya Seluruh jar Nah disini saya kasih nama Masih nama Oke Seluruhnya ya oke, kalau seluruhnya berarti kita boleh kosongkan ini lalu misalnya untuk seluruhnya saya akan berikan berapa ini dari total seluruhan oke, misalnya contoh adalah 5n 5n seperti itu tetapi jangan lebih dari parent oke, setelah itu kita kita lihat disini oke, selesai tumpah oke, disini masuk ke dalam parent parent all nah, setelah itu untuk limitednya ya, kita disatu nah, selesai itu oke, kita oke aja nah, disini ya jadi, untuk aturan yang mana lebih spesifik, misalnya contoh disini adalah IT komputer ya, IT komputer dan dia mempunyai alamat dari destination destination ya, seperti itu maka dia berada di atas sedangkan yang secara secara global atau universal maka dia berada di bawah oke, seperti itu ya, seperti itu ya jadi ini kita ada di bawah jadi misalnya contoh naik turun bisa kita klik aja ini contoh gini nah, tapi seharusnya adalah yang secara universal misalnya seluruh komputer maka dia harus ada di bawah setelah itu gini ya nah, setelah itu bisa kita tes bandwidth yang kita kasih untuk seluruh seluruh jarkomnya ya maka kita bisa menggunakan speed test kita bisa menggunakan speed test kita coba kita coba oke, speed test speed test.net ya alamatnya untuk kita coba nah, disini kita lihat kita sudah berhasil menerapkan untuk jaringan secara seluruhnya ya secara seluruhnya maka tidak akan melebihi dari batas yang kita kasih yaitu sebesar 5 MB tapi jika ada yang mengunjungi web misalnya contoh itcomputer.com nah, ini beda lagi maka saya kasih disini ada aturannya adalah 2M karena saya memberikan disini adalah untuk distance machine-nya speed test nah, sekarang oke kita lihat lagi di bagian ini bagaimana kalau negara kita ingin misalnya contoh melakukan pembagian untuk memisahkan traffic antara game misalnya kita lihat game misalnya traffic game ya traffic game maka bisa saja kita lakukan pada bagian pada bagian firewall ya pada bagian firewall seperti itu maka di bagian firewall mango saya akan coba memisahkan untuk perfect game di bagian firewall maka disini ada bagian mango ada bagian mango maka saya klik dulu mango nah, disini untuk change saya akan pilih adalah forward untuk protokol ini adalah protokol TCP nah, disini perlu kita isi pada bagian destination port maka maka kita bisa cari untuk destination port ini adalah port-port yang digunakan untuk game online misalnya kita mengatakan kita bisa browsing kita lihat misalnya central browsing port game misalnya seperti ini contoh filter daftar port game seperti itu ada berbagai cara ya nah, disini saya browsing coba untuk daftar port game seperti itu nah, ini kan ada banyak ya contoh seperti itu ini bisa kita bisa kita block ya misalnya contoh seperti itu seperti itu boleh jadi gini lalu kita disini kita bisa pilih disini importnya misalnya seperti ini koma terus terus seperti itu lalu kita lihat sudah ya pada bagian ini actionnya oke oke untuk pada bagian action kita bisa pilih disini adalah kita pilihnya oke ada berbagai macam pilihan untuk bagian ini maka saya akan pilih disini adalah pertama adalah mark mark connection mark connection oke lalu disini saya pilihnya adalah saya kasih nama untuk mark connection yang adalah game online gitu oke mark connection ini adalah game online lalu saya apply oke nah disini sudah ada lalu kita tandai dengan sekali lagi ya ini ada baru mark connection oke kita tandai lagi satu lagi bagian forward sama disini ada protocol nya adalah cp oke untuk menandai nya untuk menandai aja disini kita pilih untuk accept nya adalah mark packet oke nah ini bisa kita kasih untuk game online namanya game sama ya game online langsung kita apply oke jadi ada dua ya yang satu adalah mark connection yang satunya lagi adalah mark packet oke satu adalah mark connection yang satunya adalah mark packet kita klik pada bagian balik lagi ke bagian basis ya kita tanda plus seperti ini kita kasih nama misalnya ini adalah untuk game untuk untuk game ya untuk game eh target nya sesama kita kita tidak perlu mengisi destination karena kita berdasarkan port ya oke seperti itu oke saya akan kasih misalnya sebesar untuk game khusus ya untuk game aja saya akan kasih misalnya sebesar untuk game khusus ya misalnya sebesar 7M masuk ke pada bagian event sheet nya pada bagian event sheet nya oke ini yang sama 7M 7M oke disini pada bagian message saya akan pilih disini pada bagian packet mark nya oke itu adalah game online yang tadi kita buat ya seperti itu oke masuk ke dalam parent nya adalah parent of sudah seperti itu aja ya kita lihat disini jangan lupa atur bagian limited nya lalu kita apply nah seperti itu jadi kita sudah misalkan berdasarkan packet game juga ya packet game juga seperti itu oke dan mereka semua diatur pada bagian parent ya pada bagian parent dari kami oke terima kasih jangan lupa di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih